tubuh kita ini punya kemampuan namanya self healing self healing itu apa? memperbaiki dirinya sendiri itu poinnya tapi syarat ketentuan berlaku maksudnya syarat ketentuan berlaku ini apa? dia butuh sesuatu atau bahan baku yang kuat, yang benar, yang cocok sama tubuh kita masalah kita itu 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 aja, penyakitnya itu itu aja kenapa? karena memang begitulah sejarah kalau kita ngambil dari sejarah yang berulang itu buat sekalian tubuh manusia juga sama, sekarang kita bicara kanker yang lu ada kanker? ada, sudah ada kanker penyakit jantung? ada hasam murad? ada bahkan dikabarkan dalam sebuah riwayat itu ada khalifah di zaman kemasan itu sakit hasam murad apalagi banyak orang yang bilang ada sebagian orang ayah ngapain ngikutin Zedul Akbar itu ini gak boleh, itu gak boleh banyak omong gitu tapi yang mereka yang sudah mendapatkan banyak sebenarnya hal-hal sederhana yang saya sampaikan itu nah gitu, sehingga inilah kita perlu pahami bahwa sebenarnya, nah tadi kaedah kembali ke kaedah tadi bagaimana kita menjaga atau memperbaiki kesehatan tubuh kita maka jawaban yang pertama sudah dijelaskan tadi jaman sekarang yang dimuliakan Allah SWT karena kita tahu bahwa tubuh kita ini ya saya ajarin tips-tipsnya saja karena kita waktu juga gak banyak tapi Masya Allah hari ini mungkin spesial sekali ya di Masjid Betul Rahman Duranjaya ini habis Jumat rame kayak begini banyak malekat ini sekarang Masya Allah jadi apa namanya ucapan kita di hati, ucapan kita di lisan semua di aminkan malekat sekarang maka berucaplah dengan ucapan atau dalam hati yang baik ya seperti itu baik, bagaimana sekalian kita tahu bahwa tubuh kita ini ya prinsipnya dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dia bisa memperbaiki dirinya sendiri ya tapi syarat ketentuannya berlaku ya tubuh kita ini punya kemampuan namanya self-healing self-healing itu apa? memperbaiki dirinya sendiri itu poinnya ya tapi syarat ketentuan berlaku maksudnya syarat ketentuan berlaku ini apa? dia butuh sesuatu atau bahan baku yang kuat yang benar, yang cocok sama tubuh kita mobil Toyota misalkan yang menggunakan oli Toyota itu kalau yang misalkan yang punya mobil itu iseng-iseng masukin olinya Suzuki misalkan gak nyambung kan makanya mobil itu lama-lama akan rusak harusnya mobil itu misalkan jangka waktu dipakainya itu bisa 30 tahun gara-gara underdillnya gak sesuai atau bahan bakarnya gak sesuai maka gak jadi 30 tahun, 15 tahun sudah rusak nah pergeseran ini sebenarnya terjadi pada kita zaman sekarang ya kalau kita lihat mungkin zaman dulu mohon maaf kita lihat zaman saya masih sekolah dulu itu subhanallah ya sekalian itu penyakit-penyakit yang hubungannya dengan gagal ginjal atau mungkin osteoporosis apa penuaan tulang segala macam itu biasanya terjadi 40-50 tahun ke atas ya sekarang 20 tahun saya ada banyak kali ketemu orang yang gagal ginjal mau 20 tahun diabetes juga sama ya umur-umur yang masih sangat muda gitu loh samurat umur 30 gitu kan seperti itulah nah pertanyaannya apa yang harus kita perbaiki itu dia ya apa yang harus kita perbaiki dari keadaan seperti itu ya maka jawabannya adalah sebagaimana yang Nabi alaih salatu wassalam jelaskan kepada kita bahwa dalam tubuh kita ini ada segumpal daging kata Nabi hadis ini menjadi hadis yang sebenarnya menjadi sebuah apa istilahnya itu ya menjadi sebuah pesan penting buat kita ya pesan penting buat kita untuk apa? untuk menjaga kesehatan ala wa inna fil jasad kata Nabi Mudroh dalam tubuh kita itu jasad kita itu ada segumpal daging izal solahat solah jasadakulu wa izal fasadat fasadat jasadakulu itu hadis sering banget kita dengar ya bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging jika dia baik-baiklah semua jika dia rusak-rusaklah semua maka Nabi katakan ala wa iya ala wa hiya kolb kata Nabi kata Allah bahwa daging itu adalah kolbu atau hati ya maka ini bab utamanya ya jadi kalau mau sehat maka pertanyaannya dari mana kita mulai perbaikilah hati nah gitu lah apa yang mau diperbaiki dari hati ini bab utamanya sekalian yang mau diperbaiki dari hati tentunya racun-racun hati toksin-toksin hati ya yang sifatnya akhirnya membebani diri kita ya apa buktinya racun-racun ini atau mungkin toksin-toksin hati ini menjadi suatu hal yang kita perlu berlindung dari situ Nabi pun juga mengajarkan doanya salah satunya racun sedih gak boleh sedih berlebihan racun takut gak boleh takut berlebihan racun pengecut ini gak boleh kan apa lagi racun bahil ya kan Allahumma inia'udzubika minulhammi walha'zan kan kita racun kan saya ngomong itu seperti kayak racun gitu lah Nabi pun berlindung dari itu berarti itu ada sesuatu yang menyebabkan jadi kalau sesuatu itu kita minta perlindungan kepada Allah berarti dia pada akhirnya bisa menyebabkan jasad kita itu akan bermasalah ya apalagi tadi kalau kita kembali kepada bahasanya makosidnya makosid itu tujuan syariah itu cuma dua kebaikan atau baik dan saadah saadah itu kebahagiaan ya hanya dua itu nah kalau saya tanya kepada beberapa sekalian jamah sekalian contoh nih makosidnya puasa itu apa atau tujuannya puasa apa apa biar saya ya itu fisik ya makosidnya apa pernah mikir gak sering loh kita dengar hadisnya itu di bulan Ramadan cuma kita potret dari depan kita gak potret dari samping itu hadis itu padahal kalau kita tahu itu nah kita akan paham sebenarnya syariat yang Allah perintahkan kepada kita ini berapa-apa sekalian itu fungsinya balik-balik ke sini nanti yang saya jelaskan ini itu aja gak ada yang lain ya itu saya tak kasih PR bukan PR saya kasih tanya satu itu terus makosidnya sholat apa tujuannya sholat apa di kurang sudah ada kita sering dengar itu ayat itu ya inna sholatat tanhanil fasha wal mungkar kan itu kan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu kan racun itu ya sebabnya puasa juga sama ya puasa itu bagus kan kalau kita lihat atau mungkin kita dengar hadis itu kata nabi apa berapa banyak dari umatku yang mereka menahan lapar dan haus kan gitu kan terus kata nabi apa terusannya disitu nanti coba dilihat narasi lengkapnya ya dan kata nabi kenapa mereka cuma mendapatkan hanya lapar dan dahaga saja kata nabi sholat karena apa hadisnya terusnya itu karena mereka tidak meninggalkan pohong fitnah ghibah kan gitu kan itu kan penyakit berarti makositnya puasa itu aslinya apa aslinya untuk jaga hati sebenarnya yang pertama ibn Qoyim al-Jawzi rahim Allah juga menyebutkan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman seseorang itu adalah banyaknya makan maka kalau kita diberi pilihan makan sama tidak makan kita pasti pilih untuk makan bayangkan kalau tanpa puasa Ramadan mungkin sepanjang tahun kita makan saja terus kerjaannya makanya kata Allah disitu kan apa yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah yang sering kita dengar itu kata Allah disitu kan dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya kata Allah gitu terus sebelumnya lagi ayat itu menjelaskan ayat itu ayat itu sebelum kalian sudah aku wajibkan berpuasa sebelum umatnya Muhammad sudah ada syariat puasa padahal kalau kita bicara syariat yang para rasul rasul baru datang syariat rasul sebelumnya kan dihapus tapi puasa kan enggak karena memang kita sama aja manusia gitu-gitu aja masalah kita itu itu-itu aja penyakitnya itu-itu aja kenapa? karena memang begitulah sejarah kalau kita ngambil dari sejarah yang berulang itu tubuh manusia juga sama sekarang kita bicara kanker ya malu dekat kanker ada sudah ada kanker penyakit jantung ada hasam murad ada bahkan dikabarkan dalam sebuah riwayat itu ada khalifah di zaman kemasan itu sakit hasam murad ada masalahnya lagi-lagi itu-itu lagi itu-itu lagi kenapa? ya setan kan paling tahu iblis itu paling tahu bagaimana menggoda kita karena dia punya bank data yang paling lengkap tentang kita si fulan ini misalkan itu itu gampang banget godain dia pakai gorengan selesai itu misalkan gitu si fulan ini pakai nasi goreng selesai itu dia paling tahu tentang kita pokoknya subhanallah ya paling jago dia pulau paling nih kalau kasih risol nih selesai nih misalkan gitu ya begitu lah dia itu makhluk lana tua alai itu ya kan sayang artinya gini buat sekalian kalau kita tidak mewaspadai kayak beginian begini aja terus hidup ya apalagi banyak orang yang bilang ada sebagian orang yang ngapain ngikutin Zedul Akbar itu ini gak boleh itu gak boleh banyak ngomong gitu tapi yang mereka yang sudah mendapatkan banyak sebenarnya hal-hal sederhana yang saya sampaikan itu ya nah gitu sehingga inilah kita perlu pahami ya bahwa sebenarnya nah tadi kaedah kembali ke kaedah tadi bagaimana kita menjaga atau memperbaiki kesehatan tubuh kita ini maka jawaban yang pertama sudah saya jelaskan tadi benerin hati gitu ya jangan merasa atau jangan menzolimi ya bahkan Nabi itu mengajarkan doa kalau kita lihat langit ya Nabi mengajarkan doa aku berlindung dari dibodohin orang lain dan membodohin dizolimi dan menzolimi orang lain disesatkan dan menyesatkan orang lain dan digelincirkan dan menggelincirkan orang lain jadi bak penyakit hati ini Bapak Ibu sekalian ya apa itu namanya dalam apa yang saya pelajari itu jauh lebih kuat ya menyebabkan masalah di jasad daripada masalah racun atau mungkin bahan yang tidak baik ya dari makanan dari minuman kayak begitu ya makanya Allah sudah memberikan obatnya ya Allah sudah memberikan obatnya apa obatnya obatnya Quran kan gitu apa obat penyakit hati itu bagaimana cara mengatasi takut itu yang berkama Al-Quran bisa yang kedua Allah memberikan banyak sekali apa itu namanya yang dia ciptakan di alam semesta untuk kita ini untuk mengatasi ketakutan itu kalau anda baca dari surat Al-Anfal itu ya para sahabat Nabi S.W.S. ketika mereka mau perang itu kan ketakutan luar biasa apa yang Allah berikan kepada mereka untuk hilang takutnya apa hujan hujan Allah turunkan hujan yang pertama yang kedua Allah tidurkan mereka takut luar biasa sampai kata bahasa Quran itu seperti Allah menggiring mereka atau Rasul menggiring mereka ke jurang kematian kan begitu takutlah orang tapi Allah menenangkan mereka dengan iman mereka yang kokoh itu Allah turunkan hujan ya maka di surat Al-Anfal itu kita kalau kita tak ada buri hujan saja hujan itu sudah saya tulis waktu itu di Instagram ada banyak manfaatnya menguatkan apa mengokohkan kaki-kaki kalian kata Allah menghilangkan ketakutan memberikan kebahagiaan keceriaan kata Allah begitu ya dan membuang was-was ya atau menghilangkan kata kala perasaan yang tidak enak diantara kalian itu fungsinya hujan jadi kalau nanti misalkan di rumah ada suami istri lagi lagi cecok gitu kan lagi gak bagus hubungannya pergi hujan bareng-bareng kalau lagi hujan lagi kan saya musim panas ya atau apalagi menghilangkan was-was ya maka subhanahu salah satunya apa merukiah itu paling bagus kalau hujan kata guru saya begitu paling bagus waktu hujan bagus kenapa karena kalau nangis kan gak kelihatan juga bareng sama hujannya seperti itu bagaimana itu hujan ada tidur jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak sekali tulnya makanya takut itu secara syariat salah satu obatnya apa tidur aja tapi tidur itu sendiri ini perangkat yang kita tadi kita belum bahas Qur'annya ini tadi perangkat tanda kutip yang Allah berikan ada tidur ada hujan ya bahkan ada disuruh kita itu apa itu namanya pergi keluar berkebar berkebaran di muka bumi kata Allah itu tuh itu tuh ada maksud ya lagi-lagi buat jasadnya kita ya pernah saya tulis ya waktu itu bagaimana efek seseorang jadi kalau sekarang kita mikirnya agak lemot agak lama gitu kan maka solusi secara syariat apa lamain aja sujud lamain sujudnya ya karena waktu sujud itu kan aliran darah kita akan masuk sebagian besar ke kepala ada jantung kan itu salah satunya ya dan terjadi proses yang luar biasa nah itu perangkat di luar yang tadi bilang tadi jadi urusan apa hujan bisa bikin takut yang sedihnya hilang tapi begitulah Allah menjelaskan ya yang pertama yang kedua apa tadi Quran tadi ya Quran itu akan menghilangkan sekalian semua was-was ya ketakutan kita hilang apalagi kita tadaburi ayat-ayat itu ya maka kita akan merasakan bapak-bapak sekalian kita akan merasakan apa merasakan ketenangan kan kata Allah kan laman Quran bahwa Quran itu adalah obat ya dia obat sebenarnya maka salah satu yang dipakai caranya oleh Nabi S.A.W. adalah kalau beliau ada masalah ya beliau ngadu sama Allah nanti kapan-kapan gini kita itu sama Allah seringkali hubungannya itu kaku kaku boleh gak kita doa dengan doa yang dijelaskan dicampai boleh sangat boleh makan sangat baik tapi kita juga perlu pakai bahasanya kita kalau Allah setelah kita beradab dengan adab-adabnya doa maka ngomong sama Allah ya Allah begini aku pengen ngomong cerita sama Allah kayak kita ngomong tentunya dengan adab-adab itu Allah suka kayak begitu seneng dengan kita yang ngajak Allah sebagai tempat curhatnya kita ya kedekatan hubungan kita dengan Allah inilah bapak-bapak sekalian ya dalam bentuk ibadah sholat zikir sodakor macam-macam lah pilawah itulah yang nanti perlahan-lahan akan membersihkan hati itu kedekatan ya sehingga nanti apa kita akan merasakan kebahagiaan disitu gak ada takut-takutnya gak ada takut-takutnya dengan urusan dunia apalagi yang mau dikhawatirkan dengan urusan dunia nih sebentar juga mati juga gitu-gitu aja ya gak ada yang lain ya kan tadi saya bilang makosidnya kan dua tuh baik khair dan saada saada tuh bahagia jadi kalau ada orang depan saya ini begini nih ini saya jelaskan makanan ruhnya makanan ruh itu di depan saya ini contoh begini ada apa nih makanan yang enak apa sebulan mungkin apel lah mungkin lah apel lah ini kan makanan jasad apelnya enak kan enak kan kira-kira kalau orang yang makan karena enak mau cepat-cepat atau lambat-lambat nikmati sama dia gitu kan makan pelan-pelan gak mungkin ya cepat-cepat ya harusnya kenapa dia bahagia makan ini jadi bahasa good food is good mood itu kalau orang yang makan benda itu bahagia dan merasakan kebahagiaan itu nah tema disini yang saya mau angkat adalah tentang bagaimana makanan ruh yang nanti makanan ruh ini itulah yang nanti akan memperbaiki hatinya kita ya kan tadi saya bilang makosidnya kan dua syarihan itu baik khair dan saada kebahagiaan maka kalau ada orang ya sholatnya masih beban sholat tidak menikmati tilawah tidak menikmati sodakot pelitnya minta ampun dia tetap dapat pahala tapi bahagianya gak optimal gitu maksudnya ya maka ketika orang yang tiap hari baca misalkan quran satu jus satu hari misalkan kalau dia benar-benar menikmati si siapa tilawahnya tadi itu maka dia gak berpikir kapan jus berikutnya dan kanda angka itu muncul gak mikir itu kenapa dia nikmati makanan itu paham ya nikmati dia berpikir di ayat mana atau di surat atau di kalimat mana atau di huruf mana Allah memberikan hidayah taufik buat dia sehingga hatinya long gitu jadi nikmati baru bahagia dia dapat disitu baru dia bisa menjadi obat sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran tadi ya menikmati ya Nabi kita alaih sholat wa sallam itu kalau sholat malam gitu sekalian itu bisa satu ayat dibaca dari bangun itu sampai subuh satu ayat hanya itu saja dibaca kok bisa karena menikmati ya dan beliau bahagia dengan itu tangisan keluar doa keluar hubungan sama Allah masya Allah ya pernah juga diriwayatkan ada salah satu sahabat yang melewati rumahnya Aisyah r.a itu beliau membaca surat dalam surat apa ayat dalam surat Yusuf itu loh ya yang disitu Nabi Ya'kub mengadukan kesedihannya kepada Allah Nabi Ya'kub mengadukan kesedihannya kepada Allah dan ayat itu dibaca oleh Aisyah seperti surat atau apa saya gak tau lah itu diwayatnya dia lewat situ balik lagi dia entah ada urusan apa balik lagi masih lagi ayat itu dengan suara isak tangisnya Aisyah r.a membaca ayat tadi itu menikmati namanya barulah penyakit hadih itu hilang cemasnya hilang waswas hilang apa hilang kita tau ayatnya waizam maritufah wa yashfin tau ayatnya dan kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan tau ayatnya tapi ayat ini tidak terpasang dalam diri ketika kita atau ketika seseorang itu sakit gak terpasang gak terpasang ayat itu ini semua anda mau minum herba datang ke rumah sakit dokter segala macam saya katakan kalau Allah belum bergendap gak bakal sembuh yang Allah butuhkan yang Allah perlukan dari diri kita sebagai hamba itu apa kepasrahan jadi nanti bisa jadi apa yang dimakan itu apa obatnya sederhana atau herbalnya jamunya sederhana tapi dia sudah pasrah ya Allah keserahkan semua ini kepadamu ini ikhdiara yang bisa aku kerjakan disitu Allah munculkan Allah berikan ridhonya sembuhlah dia itu poinnya yang ini hilang di zaman sekarang demam sedikit ketakutan apa sedikit ketakutan was-was luar biasa kan penyakit gak itu was-was penyakit saking luar biasanya penyakit was-was ini beberapa sekalian kalau kita tadaburi surat al-falak sama anas kita akan ketahu disitu bahwa penyakit was-was itu jauh lebih kita mintain pertolongannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada penyakit fisik atau hal di luar diri kita gak percaya mari kita baca surat al-falak kulau subi robbil falak kita berlindung kepada Allah ya robbil falak rob yang menguasai subuh kan kan gitu dari kejahatan subuh sekali kita nyebut Allah dari kejahatan subuh oke lihat surat al-nas Allah bilang apa kulau subi robbin nas habis itu malikin nas habis itu apa ilahin nas tiga kali kita menyebut nama Allah untuk apa min syarril waswa silkhun nas Quran aja udah ngomong itu penyakit jauh lebih berbahaya dan harus kita minta perlindungan padok tiga kali daripada penyakit eksternal bahasa gitu lah atau mungkin gangguan eksternal gitu lah maka tadi saya katakan bahwa kalau kita sudah mulai memaham ini buat sekalian ya tadi kalau ayat yang saya baca di awal tadi kata Allah bahwa dialah Allah yang menurunkan ketenangan ketenangan itu bukan didapat dari pergi berlibur pergi zaman serata namanya healing 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 so strong ya bukan disana pergilah dia berlibur tiga hari empat hari balik sama aja kenapa karena ketenangan itu lihat ayat tadi Allah sudah katakan Allah lah yang menurunkan dialah Allah yang menurunkan menurunkan kan berarti di atas ke bawah kan berarti Allah yang menurunkan Allah yang masukkan dalam hati kita itu nah tenang itu menjadi bab yang sekarang jadi penyakit lawannya namanya apa sekarang muncul namanya anxiety cemas semua dicemasin semua dicemasin itu penyakit kan kenapa bisa muncul kayak begini itu banyak pembahasannya tapi salah satu pembahasannya adalah dia gak ngerti atau belum paham dengan makosid ini saya katakan tadi penyakit-penyakit yang ada sekarang ini banyak lu gak ada gitu loh gara-gara ulang kita sendiri ya ulang kita sendiri tadi saya katakan kuasa tadi sedikit nyinggung tentang kuasa kuasa tuh makosidnya sebenarnya apa jaga hati kita Allah sudah bilang Allah gak butuh kuasamu sepanjang kau masih bohong fitnah kan gitu kata Allah itu kan penyakit tuh racun jadi artinya apa sesuai lah dengan kaedah yang Nabi sampaikan tadi Nabi bilang apa kalau dia baik ininya kolbunya baik maka baiklah semua ya kalau ini bagus maka normal lah semua jangan ada dendam kata Nabi jangan ada hasad jangan marah jangan benci jangan takut jangan sedih ya kan itu kan penyakit semua tuh jangan curiga sama orang dikit-dikit dicurigai dikit-dikit curigai nikmatilah apalagi masuk ini penting nih pelajaran apalagi sampai masuk ke teritorinya Allah ya begini apa sekalian anda kesini atau kita kesini nih ada yang ngatur gak adalah Allah yang memperjalankan kaki kita kesini bukan kita yang punya kaki ada banyak orang yang punya kaki tapi tidak kesini hari ini kan ada banyak orang yang punya tangan juga gak bisa apa melakukan apapun karena Allah gak berkehendak gitu lah artinya apa semua urusan kita ini diatur diawasi dikendalikan oleh Allah artinya lihat ketika ada orang curiga misalkan sama orang lain aslinya dia curigain sama siapa aslinya sama Allah apa yang mau dicurigain suami misalkan pergilah bekerja istrinya curiga luar biasa jangan-jangan kawin lagi lah misalkan gitu kan misal apalah segala macem padahal apa yang mau dikhawatirin apa seandainya suami juga mengerjakan hal yang tidak baik tanggung dosa sendirilah daripada jasadnya sang istri itu menderita gara-gara apa curiga itu poinnya jadi kalau suami anda pergi mau kerja pergilah saya titipkan kau pada Allah selesai kau buat baik kalau dapat pahala kau buat dosa dosa kau sendiri kau usah pusing-pusing jangan disimpan itunya itu paham ya karena itu penyakit sudah dijelaskan dalam Al-Quran sudah dijelaskan hindarilah prasangka kata Allah sudah dibilangin sama Allah kayak begitu ya nah makanya bab penyakit hati ini tinggal bukan tinggal kita sendiri yang paling paham kira-kira penyakit hatiku apa gitu kita paling paham ada saya gak sama penyakitnya ada yang memang dari keturunannya dulu suuzon ada itu ada dari keturunannya namanya dia orangnya gak pedean memang ada urusan apa dengan gak pede secara fisik nanti akan ada efek kalau bahasa yang saya dapatkan itu tindas menindas teraniaya jiwanya teraniaya jiwanya teraniaya ya maka kita ini bukan sekedar mewariskan idung dari bapak ibu nenek moyang kita telinga mata dagu pipi kita juga mewariskan gen yang kaitannya dengan emosi ya maka itulah nanti jadi gini saya kasih PR kepada babus sekalian apa PRnya coba lihat kalau ada mohon maaf misalkan ada satu keluarga satu generasi di atasnya atau dua generasi itu jantung semua terus generasi di bawahnya jantung juga itu pasti ada satu benang merah yang kaitannya dengan emosi atau racun hati tidak mungkin enggak coba lihat pasti ada karena organ kita ini ada jantung ada paru ada liver ada segala macam itu juga punya emosi atau perasaan ya punya emosi juga ya maka emosi ini ketika bermasalah dan berlebihan takut berlebihan sedih berlebihan gembira berlebihan curiga berlebihan maka yang akan terhantam adalah jasad itu langkaiannya itu maka kalau kita ambil dari kalimat Nabi SAW tadi itu kita mulai dapatkan apa tujuan syariat syariat itu tujuannya apa menjaga hati sebenarnya salah satunya supaya apa supaya tidak teracuni supaya tidak bermasalah ya contoh mungkin baca Quran tilawah Quran apa fungsi tilawah Quran supaya bergetar hati itu kata Allah begitu kan pertanyaannya saya sudah baca berkali-kali tapi kenapa juga tidak ada getaran-getarannya banyak sebab bisa jadi karena memang kerasnya hati itu ya atau bisa jadi juga suasana yang tidak mendukung maka perlu Anda punya mihrob sendiri dalam rumah atau di tempat mihrob itu maksudnya apa mihrob mesti kan kayak begini nih tapi mihrob kita itu ya ada tempat khusus ada sejadah kita ya dia kasihlah pagar batas sedikit Anda ngobrol disitu sama Allah tempat khusus Anda bertakoruk bagus itu doa lebih cepat dikabulkan insyaAllah mihrob itu tidak perlu tempat berarti harus bikin bangunan khusus tidak ya sejadah bantangkan kasih pembatas Anda sudah nyatakan ini mihrobnya saya bagaimana Mariam alaihissalam alaihissalam itu kan punya mihrob sendiri ya sangkidahsyat yang mihrob itu Allah turunkan makanan dari langit ya unik itu makanannya buah-buahan yang tidak lagi musim tapi Allah kirim kan gitu kisahnya dari surat Mariam itu ya jadi anu pertama itu mulai dari situ ya kita mulai interogasi sekalian ini penyakit hatiku ini apa ya mulailah dari apa tapi penyebabnya apa penyebabnya adalah semua pelanggaran syariat yang kita kerjakan itu pasti akan membuat hati kita bermasalah cepat atau lambat sedikit demi sedikit pasti contoh nih banyak ngomong itu penyakit apalagi ngomongnya gak bermanfaat ya banyak ngomong itu penyakit ngomong aja terus kerjaan ya gak penting gak penting ngomong aja terus ya ibu-ibu nih makanya kalau ketemu dengan teman-teman yang obrolannya jadi mulai kita anu ya filter obrolannya gak bermanfaat stop gak usah bergabung disitu cari obrolan yang lebih bermanfaat mulai itu masuk makanya beberapa sebab penyakit lemahnya iman atau hati kata ibn Qawim azizir rahimahullah itu adalah salah satunya apa tadi kan banyak makan banyak makan obatnya apa kuasa banyak ngomong banyak ini banyak zikir saja makanya nabi zakaria alaih salam waktu minta tanda ya Allah apa tanda bahwa istriku sudah hamil apa jawaban Allah dalam al-quran kepada nabi zakaria alaih salam kau gak bisa ngomong kecuali berzikir dia ngomong sama kaumnya kan kata nabi zakaria kalau nanti aku gak bisa ngomong apa-apa lagi kata nabi zakaria dan cuma bisa berzikir berarti istriku sedang hamil dan kalau anda pelajari ini ibu-ibu ini ya subhanallah ya kita lihat pelajaran hamil itu dalam al-quran sebagian besar yang saya ketahuin hamil dalam quran itu hamilnya abnormal abnormal semua abnormal kenapa abnormal nabi zakaria dengan istrinya istrinya umurnya kalau gak salah sekitar 80-90 tahun beliau juga sudah usia sekitar 90-100 tahun singkat saya udah gak normal kan tapi bisa ya mariam sama sarah istrinya ibrahim a.s. juga sama sudah menopos jadi bab tentang hamil itu bukan bab urusannya kita makanya kalau baca kitab-kitab ulama zaman dulu ya itu ada yang dalam kandungan itu lebih setahun ada keluar-keluar sudah pakai gigi ada saya pernah dapat kitabnya itu tapi jadi ulama ya maka mengeluarkan jasnin ya bayi itu dari kandungan itu bukan bukan apa ya bukan karena kekuatan kita kalau al-quran mengatakan apa itu urusannya Allah mengeluarkan dari perutnya bener kan maka jangan panik minta sama Allah ya Allah keluarkan kalau sudah waktunya ya apalagi waktu hamil itu kan bayi ngerekam ini pelajaran lagi nih karena sekarang katanya bab tentang apa hutang pengasuhan luka pengasuhan kan gitu maka waktu hamil itu ibu-ibu jangan banyak hal gak penting dipikirin jangan emosinya itu gak terjaga maka disuruh apain banyak diam banyak zikir banyak kebaik-baikan sedekah segala macam supaya apa janin itu seperti waktu di dalam kandungan itu seperti piringan apa siji gitu loh dia ngerekam apa yang dirasakan oleh maknya ya maka dia akan rekam itu maknya sedih dia tahu maknya bahagia dia tahu maknya lagi dicaci dihina dia tahu maka anak misalkan sang ibu dicaci misalkan dihina dimaki oleh gak tau loh siapa gitu ya maka anak itu ngerekam maka hati-hati dengan kalimat apalagi waktu hamil ya termasuk juga kalau lagi pengen apa kalau bisa fasilitasi aja bahasa kita namanya apa ngidam ya asal jangan ngidamnya logam mulia aja ya ngidam rujak apa-apa lah fasilitasi aja kayak keinginan itu ya nah udah setengah dua belum ada setengah materi oke ya jadi bagaimana cara kita memperbaiki hati itu sekalian maka jawabannya perbanyaklah ibadah apa aja zikirnya dibanyakin tilawahnya dibanyakin sodakonya dibanyakin jadi semua ibadah itu pada akhirnya akan memberikan kebahagiaan dan kebaikan dalam diri seorang itulah yang nanti perlahan-lahan akan mengikis penyakit hati kita kenapa karena lama-lama tauhidnya akan kokoh kalau sudah sampai tauhidnya akan kokoh gak banyak lagi permintaannya hatta itu waktu sakit anda bacalah doa-doa para nabi itu kalau mereka lagi kesulitan adakah permintaan gak ada gak ada permintaannya nabi Yunus alaihissalam waktu sakit atau waktu dalam perut ikan besar itu apa doanya ada permintaan gak ya Allah keluarkan aku dari perut ikan ini itu menunjukkan apa menunjukkan dia sudah punya kekuatan hubungan yang baik sama Allah sehingga apa kalimat tauhid itu saja sudah cukup membuat Allah akhirnya menurutkan pertolongannya kita bisa contoh sebenarnya ada masalah bisa kok asal apa jaga hubungan dengan Allah jangan bikin dosa kata nabi itu hati kita itu putih aslinya dosa titik hitam dosa titik akhirnya lama-lama hatinya hitam kelam kata Rasulullah s.a.w. Nabi Ayyum doanya apa ya Allah aku ini sakit cuma ngomong itu doang ada permintaan ada Allah yang kasih sakit ya kan Allah yang kasih sakit apa Allah gak tau apa apa maksudnya Nabi Ayyum ngomong ke Allah ya Allah aku ini sakit lah sakitnya Allah yang kasih tapi itulah bentuk kemanjaannya seorang Nabi kepada Allah itulah maksudnya manja bermanja-manja sama Allah Nabi juga mengajarkan Nabi kita s.a.w. juga mengajarkan ya dalam keadaan genting dan bingung Nabi itu membaca doa ya doanya isinya apa la ilahul alimul azim la ilahul robbul arfil azim la ilahil robu samuti wal warubul arfil kering kan doanya asma Allah semua disebut ya itulah tanda si hati ini sudah mulai terkonek dengan Allah jadi urusan penyakit itu sebenarnya gampang beneran gampang susah bukan sulit yang kita bayangkan sebenarnya ya karena bisa jadi ya lihat nih berarti tadi nih makanan ruhnya kan dapatkan makanan ruh itu berarti apa syariat-syariat kita itu kerjakan dengan benar pahami makosidnya pergi umroh harus tahu dulu umroh itu buat apa makosidnya umroh itu apa haji itu apa jangan sekedar umroh pergi umroh pota-potu depan kaabah depan multazam cengenges-cengenges pahala umroh pun dapat enggak sekarang nih haji-haji yang bisa berangkat itu bu pak kalau saya saran semakin banyak amal solehnya kita yang kita sembunyikan semakin aman serius karena iblis itu paling pandai menggoda kita contoh nih wah berangkat haji furoda tahun ini tet putu lagi di gitulah masuk setan riaknya muncul selesai semua sudah 600 juta paham maksudnya ya ngapain gak ada gunanya biar Allah yang tahu sajalah gitu loh apalagi amal-amal yang mengeluarkan uang cukup banyak gak ada gunanya ya ya biarin travelnya aja yang share-share kita gak usah ya penting bisa umroh ya saya kemarin bertemu dengan salah satu ulama Masya Allah ya kalau saya sebutin tahu lah Bapak Ibu namanya ini Masya Allah berkahnya murus syariat dia bilang jadi beliau ini ahli dalam bidang ekonomi ya S1, S2, S3-nya Masya Allah pokoknya ilmunya luar biasa lah dan dia menjadi salah satu anggota World Islamic Bank gitu lah Bank Islam dunia lah gitu lah Anda tahu umrohnya sudah berapa? 200 kali lebih 200 kali oh gimana gak umroh? omong tiap 3 bulan rapat di Mekah rapat dengan Dewan Syariah sedunia itu coba haji tiap tahu dia bilang ini berkah ngurus syariat dia bilang ngurus urusannya umat Masya Allah ya makanya tadi ya syariat itu ya perintah-perintah Allah kalau kita kerjakan itu pasti membahagiakan gak mungkin gak ya jadi kalau kita masih merasa berat puasa Ramadan berarti belum apa ya belum ngerti makositnya kita masih berat katakanlah sedekah kita belum ngerti makosit sedekah itu apa ya macam-macam itu kita belum ngerti macam-macam lah tilawah segala macam nah lagi-lagi itu semua akan menjadikan kita apa pada akhirnya akan menjadikan iman itu terbina dengan baik tawhidnya terbina dengan baik sehingga nanti kalau apa kalau sakit ada masalah gampang ngomongin sama Allah ya Allah ya la ilahi Allah seperti itu jika kadang-kadang simple sederhana tiba-tiba Allah selesaikan masalah dengan sangat mudah yang Allah butuhkan apa kepasrahan ketawakalan ikhtiarnya ya adalah gak usah terlalu mengandalkan ikhtiar juga ikhtiar perlu tapi kadang-kadang kita ini zaman sekarang justru malah ikhtiarnya yang kita angkat luar biasa lupa dengan Allahnya dalam bab penyakit saya banyak menemukan orang kayak begini ya kadang-kadang dibutuhkan apa sakitnya istri atau sakitnya suami itu kadang-kadang yang dibutuhkan pelukannya suami pelukan istri pernyataan cinta pernyataan kasih sayang pernyataan bahwa aku bahagia dengan dirimu sebagai suamiku atau istriku itu Masya Allah obatnya luar biasa obat luar biasa ya nanti bapak-bapak pulang ini peluk lah istrinya itu ya dibuat kayak malam pertama lah istrinya juga pokoknya seru-seruan lah gitu kan makanya ini sedikit tips ya saya pernah satu hari itu sama seorang ya guru saya juga lah seorang ustadz juga dia beliau ajak saya pergi ke toko ya saya gak bisa sebut dimana lah yang jelas bukan di Indonesia terus dia ngapain kalau sekalian beli baju seksi buat istrinya woy keren kan macam-macam dia beli baju seksi wah mantep saya bilang gitu kan dan ada seorang sheikh juga pernah ngomong sama dia sampai bingung karena sheikhnya pun gak pernah beli beliin itu perlu jadi kalau anda lagi di rumah berdua gitu kan ya sudah lah ya selesaikan lah ya tapi beliin dulu bajunya biar muncul lagi rasa cinta itu karena bisa jadi itu akan jadi bukan bisa jadi itu adalah obat cinta itu beneran cinta itu obat kasih sayang itu obat ya kepedulian itu obat menghargai itu obat ya kita tuh kadang-kadang contoh begini lihat nih misalkan nih ada seorang bapak-bapak ada seorang suami dia kena darah tinggi dia datanglah ke ahli pengobatan yang terkenal sudah dijelaskan begini-begini-begini dan obatnya begini dengan diagnosa yang boleh katakan tepatlah dan dia ahli sekali ya kalau bab secara akidah kita akan pakai disitu kita pasang akidah disitu maka kita akan muncul akan waktunya sembuh kalau Allah berkenak sembuh oke tapi kalau babnya realita di lapangan dalam kesehariannya si bapak atau suami tadi itu katakanlah si ahli pengobatan ini kasih tiga macam obat herbal misalkan gitu lah ya udah jelas-jelas ini cocok lah obatnya gini kan tapi waktu ngasih itu lihat waktu ngasih itu sang istri manyun ngomelin suami sudah tahu kayak begini masih juga muah-muah-muah gitu lah misalkan maka suami tadi ketika makan itu kan terhina dia tertindas dia terzolimi dia terahniaya dia ya gitu makanya makanya sering saya bilang ya guyon saya itu kadang-kadang ada orang ya bapak-bapak makan emping satu biji satu keping emping habis itu naik asam uratnya satu dua kenapa bisa muncul kayak begitu karena waktu mungkin ini ilustrasi waktu dia makan emping itu istrinya bilang sudah tahu asam urat masih juga makan emping maka empingnya tadi akan menjadi emping yang menindas sang suami meskipun yang dimakan cuma satu kalau dalam bab tema pengobatan yang saya pelajari suami yang kena asam urat itu suami yang terahniaya sama juga kalau istri yang kena itu suami yang atau istri atau suami yang terahniaya atau tertindas kalau dalam babnya kalau pakai urusannya emosi gitu kan baik sampai sini ya jadi mulai tadi makositnya hadis nabi alaih salatu wassalam ya tentang kolbu tadi obatnya apa tek 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 gitu ya jadi nanti mulai sekarang anda interogasi anda introspeksi kita semua ini penyakit hatiku apa jangan ini teruskan ke generasi berikutnya inilah yang namanya penyakit keturunan ya penyakit keturunan saya beberapa waktu itu ketemu dengan seorang bapak-bapak dengan ibunya dengan istrinya kebetulan beliau ya pas lagi saya ada di kafe waktu itu janjian kafenya nanti kapan-kapan boleh main cafe JSR namanya di Jati Asih nanti kapan-kapan main itu depan ada standnya itu ini nanti malam juga ada rombongan ibu-ibu dari Jambi ada 38 orang mereka naik bus pergi tur masjid ke masjid bagus lah lama itu perjalanannya dari Jambi Bandung Jogja nanti Jakarta nanti malam mereka sebelum masuk merah mampir dulu ke kafe nah gitu saya senang kenapa ya bagus lah tur masjid ke masjid nanti kalau bisa di masjid nanti cari ulamanya kiainya ya minta tausia jadi perjalanan itu berkah gitu lah gak cuman perjalanan apa perjalanan biasa nah bapak itu cerita bawa lab bawa lab istrinya jadi ceritanya apa ceritanya adalah menurut hasil lab itu dan penjelasan yang menanganinya ini harus dioperasi terus saya bilang sama bapaknya pak saya bilang menurut bapak istri bapaknya sakit gak enggak lah kenapa dioperasi saya bilang operasi pun jantung kata dia begitu oh ya oke terus kenapa mau dioperasi ya ketau ya silahkan kalau memang tidak perlu dioperasi ya sudah tapi ini serah-serah bapak sih ya menurut saya itu kan tapi saya pengen cari tahu dulu saya bilang ngobrol lah sama dia singkat ceritanya jadi dia cerita bapak ini cerita bahwa dulu dia dididik banget sama bapaknya itu keras sekali pokoknya dimarahin lah macem-macem lah maki-maki gitu-gitulah ya sehingga itu apa ya harusnya sih menurut saya gak boleh tapi itu akhirnya kayak nyambung ke rumah tangga sekarang akhirnya sama istrinya itu sering masalah gitu loh nah itu saya bilang bapaknya jadi saya bilang sama dia istri bapak ini cuma butuh cinta saya bilang butuh kasih sayang butuh penghargaan butuh kepedulian udah itu aja obatnya beneran deh kan emang dari lab normal normal semua cuman dia sering mengeluh macam-macam untuk keluhan tuh jantung yang berdebar gini gitu mimpi buruk ini bukan jim saya bilang ini kurang pelukan nah gitu ya jadi kalau ibu-ibu nanti lagi berdebar-debar peluk lah suami ibu apa-apa juga peluk yang lama berapa lama 20 detik menurut risetnya begitu ya itu akan mengalirkan ya hormon atau energi-energi positif dalam diri kita kepada orang yang kita peluk jadi kalau mau peluk anak jangan kecepatan sama yang dikitu kalau bisa pakai stopwatch 20 detik ya gitu ya obat hatinya tuh banyak sebenarnya tapi itu saya kasihkan kaidahnya aja nah baru kita masuk ke makanan baru udah masuk itu itu sebenarnya bapai tadilah makanan ru makanan ru itu sebenarnya adalah ibadah ibadah asal kerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuannya sehingga dia terasa nikmat seperti kita makan apel ini itu poinnya ya kita sering dengar kan riwayat dimana salah satu sahabat yang disebutkan itu terpanah lalu dia minta dicabut panahnya waktu lagi sholat kita sering dengar riwayat itu kan kok bisa karena dia menikmati sholatnya itu urwah bin zuber ya anaknya zuber bin awam radiyallahu anhu itu pernah disebutkan dia mengalami satu sakit kaki yang harus dipotong terus kata dokternya apa kata dokternya ini harus dikasih zaman dulu kan gak ada obat bius harus minum khamer baru bisa dipotong itu supaya dia mabuk yang mabuk kan gak ada bius kayak sekarang dia bilang Allah saya gak mau dia bilang gak mau nah gini aja solusinya gimana ini harus dipotong kalau dipotong menjalar ke atas oke dia bilang apa yang dikerjakan subhanallah ya ini urwah bin zuber isra'atul kabri ini dia katakan begini oke saya akan berzikir dia bilang ketika kamu lihat wajahku memerah potonglah kakiku saya berzikir itu wuh canggih ya sahti nih orang tapi habis potong itu yang pingsan tapi masya Allah kan gak masuk kamar kan seperti itu ya jadi kenikmatannya makanan ruh ini harus kita rasakan bahkan jauh lebih nikmat daripada makanan jasak itu poinnya tilawah harus nikmat solat harus nikmat zikir harus nikmat lagi habis solat itu baca subhanahu tasbih tahmid tahli itu jangan cepat-cepat subhanallah subhanallah asalkan teh dia makanan walau walau apa manfaatnya setan yang muncul nanti itu ya karena zaman sekarang kan katanya setan-setan dan jin-jin itu kan lebih pintar ya ketika ada orang baca perukiannya gak terlalu pintar dan terlalu jago nah jinnya yang mengkoreksi itu salah baca naik kursinya kata dia ada begitu coba tanya sama teman-teman perukian ada kayak begitu udah canggih dia gitu lah kalau zaman dulu gak usah dirukian kenapa gak usah dirukian subhanallah ya lihat kisahnya imam ahmad itu apa yang terjadi ada orang mengadu kepada beliau rahimahullah dari imam ahmad ada seorang yang kena sihir minta beliau datang gak usah bawa sendal kuni pukulkan kepada orang yang kena sihir tadi pegijin itu itu seorang kandiin ulama kan umar lebih sakti lagi kata rasulullah apa umar tuh kalau ada dua lorong umar lewat lorong itu setan akan milih iblis itu akan milih lorong yang selainnya kan kan gitu hadisnya kan terus saking saktinya bukan sakti sih conggihnya kuatnya itu akidahnya kalau sudah akidah itu tenang masya Allah apa sudah kuat itu apa yang mau dikhawatirkan tenang aja ya semua begitu sudah sudah ada ketetapannya Allah di sana ya selamat menikmati selamat menikmati